Intro Yo, hello guys, hello semuanya Assalamualaikum, salam sejahtera Jumpa lagi, ketemu lagi ya Masih tetap bersama dia, bosku Ya, bosku minta maaf karena di awal tahun 2021 ya Bosku jarang banget muncul di layar Youtube ya Oke, apa kabar anda semuanya Semoga kawan anda semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya Oke guys, semoga bagi anda semua yang sudah bekerja Semoga bekerjaan anda lancar Yang sedang balik kerja Semoga perjalanan anda sampai ke rumah Selamat dan rehat-rehat di rumah ya Oke, untuk kali ini kita mau buat reaksi tentang Peluncuran kereta perisai buatan Malaysia Wow, seperti apa keretanya Terus saja kita lihat guys ya Seperti ini Wow Kita tengok ya Besan kapal penyapu mantan mimin Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Syarikat industri tempatan Mildef International Technology Hari ini telah memperkenalkan Properti kendaraan berperisai mobilitas tinggi HMAF 4x4 Jadi jangan anggap remeh Malaysia yang sekarang sudah setara dengan bindat Dan mampu membuat kendaraan tempur Dengan mobilitas yang sangat tinggi Tentunya lebih mematikan daripada buatan bindat Atau bagaimana ya brand Pokoknya Malaysia sudah gencar Atau mampu membuat alutsista buatan dalam negeri Nah, usut punya usut Ia menggunakan kepakaran Jurutera Berpengalaman tempatan Dan yang pertama Seumpamanya dihasilkan Ketua pengarah eksekutif Mildef Dato Sri Muhammad Nizam Mengatakan saat Dijumpai Wartawan kepada media brand Menurut laporan dari media airtimes Sri Muhammad Nizam menjelaskan Kendaraanan ini Telah direka cipta Dan dibangun oleh Anak Malaysia Atau anak bangsa Ataupun buatan dalam negeri Kerajaan di Raja Malaysia Ia mengatakan bahwa kendaraan Berperisai mobilasi tinggi HMAF 4x4 ini Kata Muhammad Nizam 100% dibuat oleh Malaysia Tanpa campur tangan Dengan pihak asing Beda halnya seperti Teng Harimau ada campur tangan Dengan Turki Jadi seperti itulah brand Maksud dari Bapak Dato Sri Muhammad Nizam Nah, beliau menambahkan Komponen seperti Transmisi, mesin, dan gardar pula Menggunakan Buatan dalam negeri juga Mildred dalam satu kenyataan Menjelaskan Mesin kendaraannya ini Dihasilkan dengan kerjasama Syarikat Caterpillar Terdahulu Syarikat ini dikenali sebagai Kembaras suci terlibat Dalam bidang penyelenggaraan Kendaraan berperisai Tentara darat Kerajaan Di Raja Malaysia Brand Nah, brand ini adalah hal yang menarik Untuk kita bahas bukan Tapi sebelum lanjut Agar kita tidak gendeng brand Siapkan kopi Dan kita putar Intronya Nah, usut Punya usut brand Bila di Indonesia Kendaraan yang mirip Buatan Malaysia ini Yang dibuat PT Pindad Yakni Rantis versi sipil Seharga 600 jutaan Maka negeri tetangga Malaysia Juga memiliki versi militer Namanya adalah HMAF Mildev 4x4 Khusus HMAF Mildev Dikembangkan selama 4 tahun terakhir Dengan biaya Menghabiskan dana Sebesar 16 juta ringgit Malaysia Atau setara dengan 55 miliar rupiah Wow, cukup mahal juga ya brand Bisa jadi Jika diproduksi masal Maka harganya Akan lebih murah HMAF sendiri Merupakan kepanjangan Dari Hype Mobilizing Armored Fensil Atau bisa diartikan Kendaraan lapis baja Bermobilasi tinggi Sementara Mildev Merupakan perusahaan teknologi Internasional Yang berbasis di Sepang, Malaysia Yang mendapatkan Dukungan dari Pemerintah Kerajaan Malaysia Dan Institut Riset Sain Dan Teknologi Untuk pertahanan Serta Angkatan Bersenjata Malaysia Dimana semuanya Berperan Memvalidasi Desain dari Kendaraan Buatan dalam Negeri Malaysia tersebut Nah, bagaimana menurutmu Terkait kemajuan Malaysia membuat Kendaraan tempur 4x4 Silahkan Aduwajod di kolok Komentar Mildev Malaysia Mengklaim bahwa Kendaraan ini Memenuhi Standarisasi tingkat Perlindungan Sebagaimana Ditetapkan oleh NATO Stannach 4569 Level 2 Dan level 2B Memiliki keistimewaan Sistem persenjataan Dapat dikendalikan Dari jarak jauh Serta remote control Weapon Station RCWS Yang dapat Dioperasikan Langsung Dari dalam Kendaraan Bagaimana Menurutmu Hebat bukan Brand Walau mematuhi Sertifikasi NATO Sekitar 70% Komponennya Termasuk Sasis Bodi Dan sistem Mesin Dibuat Di Malaysia Yang diimpor Di antaranya As mesin Dan sistem Transisi Mesin diesel Adalah buatan Caterpillar Berkapasitas 7200 cc Berdaya 330 Tenaga kuda Bukan kudanya Pak Brabowo Walaupun Beratnya HMF Mencapai 14 ton Namun Kedaraan lapis baja Buatan Malaysia Ini sanggup Berlari Ataupun Berjalan Atau Merayap Hingga Kecepatan 110 km Per jam Lalu Berapa unit Yang telah Dimiliki Malaysia Ternyata Mildef Baru Buatan Malaysia Ini Masih membuat Dua unit Property Tendati Begitu Perusahaannya Telah mendapatkan Pesanan Sebanyak 100 unit Dari konsumen Di luar Malaysia Dan itu pun Belum dari Kementerian Pertahanan Malaysia Dan usut Punya usut Kendaraan Mildef Pun Menambahkan Akan Memprosip Mempromosikan HMAF Di seluruh Asia Tenggara Dalam Kuartal Pertama Tahun 2022 Bagaimana Apakah Indonesia Minat Membuat Kendaraan Tempur Buatan Malaysia Tidak Nah 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 Oke Sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Ya Ya Itu tadi ya guys Ya Kereta Perisai Buatan Malaysia Buatan Anak tempatan Malaysia Wah Sungguh luar biasa Jadi Ini Ya Dibilang Membanggakan Untuk Rakyat Malaysia Ya Karena ada Rakyat sendiri Warga tempatan Boleh Menghasilkan Kereta Lapis baja Ber Kekuatan tinggi Dan Canggih Pastinya Ya Banyak juga Tadi ya Banyak Negara-negara Di Asia Ya Tadi sudah Memesan Jadi Mau membuat Dalam Seratus Wow Itu Untuk yang Permintaan di luar negara Belum Dari Malaysia sendiri Wah Mantap banget Oke guys Ini sangat luar biasa Ya Semoga Apa Rakyat Malaysia Sentiasa Diberikan keamanan Dan keselamatan Ya Dari Ancaman-ancaman Luar Oke guys Pastikan Kita Sentiasa Menjaga Kesehatan Dan keselamatan Diri Oke Bye 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 Pastikan Sun sub indo by broth3rmax